Intro Pemirsa mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerard Plate difonis 15 tahun penjara. Joni terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi proyek Best Transiver Station atau BTS 4G Bakti Kominfo yang merugikan negara 8 triliun rupiah. Mantan Menteri Komunikasi dan Informatika Joni Gerard Plate difonis 15 tahun penjara dalam kasus megakorupsi Best Transiver Station atau BTS 4G dan infrastruktur pendukung 1, 2, 3, 4, 5 Bakti Kominfo Menyatakan terdawa Joni Gerard Plate telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dawaan primer penuntut umum. 2, menjatuhkan pidana kepada terdawa dengan pidana penjara selama 15 tahun dan denda sebesar 1 miliar rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar akan diganti dengan pidana kurungan selama 6 bulan. 3, menjatuhkan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti kepada terdawa sebesar 15 miliar 500 juta rupiah jika terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama 1 bulan. Setelah putusan memperoleh kekuatan hukum tetap maka harta bendanya dapat disita oleh jaksa dan dilelang Fonis terhadap Joni sama dengan tuntutan jaksa yakni 15 tahun penjara. Politisi Partai Nasdem ini juga diharuskan membayar denda 1 miliar rupiah subsidi dari 6 bulan penjara serta uang pengganti sebesar 15 miliar 500 juta rupiah. Joni Platek terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana korupsi BTS 4G. Selain Joni, dua terdakwa lain yakni Anang Ahmad Latif difonis 18 tahun penjara dan Yohan Suryanto difonis 5 tahun penjara. Ketiga terdakwa, Joni G. Platek dan Anang Ahmad Latif menyertikan banding atas putusan hakim sementara terdakwa Yohan Suryanto masih memikirkan upaya banding atau tidak. Dari Jakarta, Tim Liputan AINUS, Mamparkang. Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya! Jangan lupa like, share, dan subscribe ya!